suara pria berjubah ungu itu dalam dan kuat itu berisi aura dominan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan suara penekan jiwa yang tak terlihat Jitiansing berjarak seribu meter darinya hanya dengan mendengar suaranya dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin dan rasa takut yang kuat muncul di jiwanya ekspresinya tiba-tiba berubah dan matanya menunjukkan kewaspadaan yang kuat pakar rilem penyempurnaan jiwa dia tahu betul bahwa hanya para ahli di Sol Revinemen Rilem yang dapat menggunakan energi jiwa yang tak terlihat untuk membunuh lawan mereka benar saja, pria berjubah ungu itu diam-diam mengedarkan energinya dan cahaya putih menyala langsung menyala di belakangnya itu diringkas menjadi lima bola cahaya putih seperti lima bola mata raksasa melihat pemandangan ini, tubuh Jitiansing bergetar dan ekspresinya menjadi sangat jelek cahaya putih jiwa dewa memadat menjadi lima mata dharma ini adalah ahli rilem penyempurnaan jiwa tingkat lima dia telah membaca beberapa buku sejarah seni bela diri di Emperor King Manor sebelumnya dan memiliki pemahaman tentang para ahli rilem Revinemen Jiwa dia tahu bahwa ketika seorang seniman bela diri menerobos asal surga dan mencapai alam penyempurnaan jiwa selain mengendalikan energi roh langit dan bumi mereka juga dapat menggunakan kekuatan jiwa ilahi tanda paling jelas dari ahli Sol Revinemen Rilem adalah cahaya putih yang muncul dari kekuatan divine sol mereka mereka bisa memadatkan mata dharma jiwa ilahi seorang ahli rilem penyempurnaan jiwa tingkat satu hanya bisa memadatkan satu mata dharma jiwa ilahi seorang ahli rilem penyempurnaan jiwa tingkat dua dapat memadatkan dua mata dharma jiwa ilahi seorang ahli rilem penyempurnaan jiwa tingkat tiga dapat memadatkan tiga mata dharma jiwa ilahi dan seterusnya Pria berjubah umu itu sebenarnya bisa memadatkan lima mata Dharma jiwa ilahi. Dia jelas ahli rilem penyempurnaan jiwa tingkat lima. Berengsek, bagaimana mungkin ahli rilem penyempurnaan jiwa tingkat lima muncul? Dan melihat postur tubuhnya, jelas dia sudah lama berencana untuk membunuhku. Siapa dia? Jitian Singh menatap pria berjubah umu itu dan diam-diam menebak di dalam hatinya. Pada saat ini, pria berjubah umu itu mencibir dan berkata, Jitian Singh, ah Jitian Singh, jika kamu selalu bersembunyi di Emperor King Manor, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tapi aku sudah menduga bahwa cepat atau lambat kamu akan meninggalkan Emperor King Manor. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya meninggalkan Emperor King Manor, Anda bahkan meninggalkan Central State City. Anda secara pribadi memberi saya kesempatan yang bagus, jadi bagaimana saya bisa mengecewakan Anda? Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping, menggiling tulangmu menjadi debu, dan membuatmu membayar dengan darahmu. Mendengar kata-katanya, Jitian Singh langsung mengerutkan kening dan berpikir, bayar dengan darah. Mungkinkah dia dari keluarga duanmu? Saat dia memikirkan hal ini, dia samar-samar memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia menatap dingin ke arah pria berjubah umu itu dan bertanya dengan suara yang dalam, kamu adalah duanmu huang. Pria berjubah umu itu memakai topeng, jadi tidak ada yang bisa melihat perubahan ekspresinya. Matanya sedingin es. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh saat dia mencibir, Jadi bagaimana jika aku? Jadi bagaimana jika aku bukan? Dari hati Dharma jiwa ilahi. Anda. Dari jiwa-jiwa dari-dari tulang-tulang dari. Dari-dari jiwa dari. Begitu suaranya jatuh, pria berjubah umu itu dengan tegas melambaikan tangan kanannya. Dengan lambayan lengan bajunya, cahaya spiritual lima warna yang luar biasa ditembakkan. Suwa. Cahaya lima warna yang menutupi langit memadat menjadi bilah raksasa lima warna yang panjangnya seribu meter dan menebas ke arah kepala Jitiansing. Selain itu, lima mata Dharma jiwa ilahi di belakang pria berjubah umu itu juga melepaskan kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat yang menutup area seluas 20 mil. Tirai cahaya lima warna muncul, menyelimuti seluruh area dalam jarak 20 mil, membentuk domain yang terisolasi. Dalam domain ini, pria berjubah umu adalah penguasa mutlak. Dia mengendalikan kekuatan surga dan bumi. Jitiansing ditekan oleh kekuatan tak terlihat, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan pedang lima warna yang sangat besar itu menebasnya dengan kekuatan untuk menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Pada saat hidup dan mati, dia menutup sayap emasnya tanpa ragu untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, Heaven Splitting Blade menebas dan menghantam sayap emas. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, sosok Jitiansing diliputi oleh cahaya roh lima warna. Pedang pemisah surga melilitnya dan jatuh lurus ke bawah dari langit, menebas pegunungan di bawah. Dengan gemuruh yang keras, pegunungan yang mengjulang tinggi, yang panjangnya ratusan mil, langsung hancur berkeping-keping oleh Heaven Splitting Blade. Pegunungan runtuh, dan beberapa puncak runtuh. Tanah dalam radius puluhan mil bergetar dan melonjak, mengaduk asap dan debu. Saat asap dan debu menghilang, langit dan bumi kembali jernih. Barisan pegunungan yang mengjulang subur telah berubah menjadi gurun. Di gurun, ada selokan lebar yang seperti jurang. Di dasar jurang, di antara puing-puing dan reruntuhan, ada cahaya kemasan redup yang berkedip-redup. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan berjuang beberapa kali dan mengibaskan tanah dan bebatuan di sekitarnya. Kemudian, sesosok perlahan keluar dari reruntuhan dan berdiri di atas gundukan tanah dengan langkah terhuyung-huyung. Itu Jitiansing. Dia terlihat sangat kuyuh, tubuhnya tertutup tanah dan ada beberapa bercak darah merah. Wajahnya pucat, dan darah terus mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Sayap emas terkulai lemah di belakangnya, dan cahayanya sangat redup. Jelas, sayap emas telah membantunya memblokir pisau pemisah surga, tetapi mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka dan tidak bisa lagi melindunginya. Meski beruntung tidak mati, organ dalamnya telah rusak dan dia menderita luka dalam yang serius. Esensi sejatinya dengan cepat mengalir pergi. Apakah ini kekuatan seorang kultifator Sol Refinement Realm? Bahkan jika saya menggunakan jubah pertempuran Kenshin, saya tidak akan dapat memblokir serangannya. Perbedaan ranah memang sangat besar. Saya tidak punya hak atau kesempatan untuk melawan. Jitiansing menatap pria berjubah ungu di langit. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Pria berjubah ungu itu berdiri tinggi di langit dan menatap jurang di bawah. Dia melihat Jitiansing yang kuyuh dan terluka parah. Dia mengerutkan kening, dan ekspresi keheranan melintas di matanya. Bajingan kecil ini terkena pedangku dan tidak terbunuh. Pria berjubah ungu itu terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia adalah seorang kultifator yang kuat di tingkat kelima dari Sol Refinement Realm, sementara Jitiansing hanya berada di tingkat kelima dari tahap asal langit. Dia jelas lebih tinggi dari Jitiansing, dan dia bisa membunuh Jitiansing dengan tamparan biasa. Namun, Jitiansing masih hidup, dan tubuhnya tidak terluka. Dia tidak kehilangan anggota tubuh apapun. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Segera, pria berjubah ungu itu kembali sadar. Dia menatap Jitiansing di jurang dan berteriak dengan marah, bajingan kecil, bahkan jika kamu memiliki harta untuk melindungimu, kamu dapat memblokir pedangku. Tapi kali ini, aku akan mengubahmu menjadi abu dan kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Saat dia berbicara, pria berjubah ungu itu mengulurkan tangan kirinya yang lebar dan membantingnya ke arah Jitiansing di jurang. Telapak bintang jatuh. Tiba-tiba, telapak tangan perak besar dengan radius 100 meter muncul. Itu membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat menghantam Jitiansing. Telapak tangan perak besar itu seperti meteor yang jatuh. Itu menembus langit dan menebas ke arah kepala Jitiansing. 702. Perbedaan kekuatan antara Jitiansing dan pria berjubah ungu itu terlalu besar. Ketika telapak bintang jatuh-jatuh dari langit, dia tidak ragu untuk menggunakan kartu truf pertahanan terkuatnya. Swash! Cahaya kemasan melintas di telapak tangannya, dan segel emas muncul. Itu adalah segel pegunungan dan sungai. Dia mati-matian mengaktifkan energi inti sejati dan menuangkannya ke segel pegunungan dan sungai. Segel emas itu tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan aura yang suci dan agung. Dalam sekejap, segel pegunungan dan sungai tumbuh seukuran rumah. Tingginya 5 meter dan lebar 6 meter. Di bawah kendali Jitiansing, pola gunung dan sungai di sisi segel emas terbuka, dan dia segera masuk. Hampir pada saat yang sama, telapak bintang jatuh menghantam segel pegunungan dan sungai dengan keras. Ledakan. Dalam suara yang memekakkan telinga, segel pegunungan dan sungai dihantam oleh kekuatan penghancur. Itu bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan dan jatuh ke tanah. Ini adalah reruntuhan di dasar jurang. Tanah pecah dan dipenuhi puing-puing. Kekuatan dahsyat itu meledak, dan sebuah lubang dalam dengan radius 1000 meter muncul di tanah. Debu dan kerikil beterbangan kemana-mana. Jurang seperti jurang juga runtuh di tempat, membentuk lubang besar dengan radius 10 mil. Itu seperti mangkuk raksasa. Awan debu yang tak berujung menutupi langit, dan suara gemuruh yang keras bergema antara langit dan bumi, berlangsung lama. Area yang diselimuti oleh tirai cahaya lima warna jatuh ke dalam kekacauan dan kekerasan total. Kecuali pria berjubah ungu, hampir tidak ada yang bisa bertahan di daerah ini. Mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap oleh kekuatan dan badai yang mengerikan. Di bagian terdalam dari lubang besar, cahaya kemasan yang menyilaukan bisa terlihat sama-samar. Itu terkubur dalam debu tak berujung, tetapi masih memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Setelah sekian lama, ketika suara yang menghancurkan bumi dan debu di langit menghilang, cahaya kemasan mengibaskan debu dan terbang ke udara. Swosh! Cahaya kemasan menyala, dan segel pegunungan dan sungai seukuran rumah terbang ke langit. Itu berhenti 10 mil jauhnya dari pria berjubah ungu itu. Segel pegunungan dan sungai tampak tidak terluka. Tidak ada bekas luka di permukaannya. Cahayanya masih menyilaukan, dan auranya masih suci dan agung. Lagi pula, harta sihir ini adalah harta sihir tingkat jiwa yang secara pribadi disempurnakan oleh Raja Kekaisaran, jadi bagaimana bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Pria berjubah ungu itu berdiri di langit, mengerutkan kening saat dia melihat Sail of Mountains and Rivers yang utuh. Ekspresinya menjadi semakin suram. Matanya berkedip dengan cahaya dingin saat dia mengutup dengan suara rendah, bajingan kecil terkutuk, kamu benar-benar menggunakan segel emas penguasa wilayah untuk memblokir meteor palemku. Pria berjubah ungu itu memiliki status dan otoritas yang tinggi. Tentu saja, dia telah melihat segel emas penguasa domain sebelumnya. Dia juga tahu bahwa setiap segel emas penguasa domain adalah harta sihir tingkat jiwa dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Namun, segel emas master domain terutama digunakan sebagai token dan bukan harta sihir yang kuat. Dia yakin bahwa dia akan mampu memecahkan segel dalam tiga gerakan. Bahkan jika Jitiansing bersembunyi di segel emas, dia masih bisa merobek Jitiansing berkeping-keping. Ada ruang di segel pegunungan dan sungai yang tampak seperti ruang rahasia dengan radius 4 meter. Jitiansing sedang duduk bersila di ruang rahasia. Dia mengeluarkan beberapa pil roh dan menelannya, buru-buru mengedarkan energinya untuk menekan lukanya. Sementara dia menyembuhkan luka-lukanya, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Dia berpikir pada dirinya sendiri, meskipun segel pegunungan dan sungai memblokir telapak meteor, aku baik-baik saja untuk saat ini. Namun, tutor kekaisaran mengatakan bahwa Sail of Mountains and Rivers ini hanya dapat membantu saya memblokir tiga serangan fatal dari pembangkit tenaga soul tempering stage. Telapak meteor tadi telah melemahkan kekuatan segel pegunungan dan sungai. Sail of Mountains and Rivers paling banyak dapat memblokir dua serangan lagi sebelum tidak bisa lagi melindungiku. Pada saat itu, saya pasti akan mati. Tidak, saya harus memikirkan cara lain untuk menyelamatkan hidup saya. Ji Tiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia ingat bahwa Yun Zhongqi telah memberinya token awan ajaib ketika dia mendiskusikan kerjasama dengannya di Istana Jiwa Awan. Pada saat itu, Yun Zhongqi mengatakan bahwa dia dapat menggunakan token awan ajaib untuk memobilisasi pasukan keluarga Yun dan pavilion awan tersembunyi. Selain itu, ketika dia dalam bahaya yang tidak dapat dia selesaikan, dia dapat menggunakan token awan ajaib untuk mengirim pesan, dan Yun Zhongqi akan menyelamatkannya sekali. Meskipun Paman Yun mungkin mengungkap identitasnya dengan menyelamatkanku dan memberitahu keluarga duanmu tentang hubunganku dengan Cloud Soul Palace, hidupku dalam bahaya. Aku tidak terlalu peduli tentang itu sekarang. Mendengar hal itu, Ji Tiansing dengan cepat mengeluarkan token awan ajaib dari cincin luar angkasa tak terbatasnya. Dia meninggalkan ruang rahasia di segel pegunungan dan sungai dan berdiri di atas segel emas. Dia mengaktifkan trukor yang agung di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam Magic Cloud token. Swash! Token awan ajaib segera menyala dengan cahaya yang menyelaukan. Itu berubah menjadi aliran cahaya yang setajam pedang dan terbang ke langit. Pria berjubah ungu itu menatap Sail of Mountains and Rivers. Ketika dia melihat Ji Tiansing tiba-tiba muncul dan melepaskan panah sinyal, dia langsung mencibir dengan jijik. Apa? Anda bajingan kecil? Anda tahu bahwa Anda akan mati, dan Anda masih ingin mengirim pesan untuk meminta bantuan. Hahaha, segala sesuatu dalam radius 20 mil telah disegel oleh mata Dharma jiwa ilahi saya. Ini adalah wilayah jiwa ilahi saya. Daerah ini berada di bawah kendali saya. Jangan pernah berpikir untuk mengirimkan sinyal. Bahkan surga tidak bisa menyelamatkanmu. Nada pria berjubah ungu itu sangat percaya diri dan mendominasi. Namun, begitu dia selesai berbicara, aliran cahaya yang berubah dari token awan ajaib menembus langit lima warna dengan deru dan menghilang tanpa jejak. Wajah pria berjubah ungu itu menegang. Sedikit kemarahan melintas di matanya. Bajingan, apakah Anda menggunakan harta Dharma untuk mengirim sinyal barusan? Hanya harta Dharma tingkat jiwa khusus yang dapat melewati wilayah jiwa ilahinya. Dia segera menyadari bahwa Ji Tiansing pasti telah mengirim sinyal untuk meminta bantuan dari pembangkit tenaga soul tempering rilem. Ji Tiansing merasa lega saat melihat bahwa token awan ajaib telah berhasil melewati langit lima warna. Dia memandang pria berjubah ungu itu dan berkata dengan senyum main-main, kamu pasti sangat penasaran untuk mengetahui kepada siapa aku mengirim sinyal. Siapa? Pria berjubah ungu itu bertanya tanpa sadar, Raja Iblis. Atau pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran. Senyum Ji Tiansing menjadi lebih lucu. Dia berkata sambil tersenyum, jika kamu melepas topengmu, aku akan memberitahumu jawabannya. Pria berjubah ungu itu langsung mengerutkan kening dan mencibir dengan nada menghina, Huff. Anda bajingan kecil, Anda masih ingin bernegosiasi dengan saya. Angan-angan. Tidak peduli siapa yang Anda minta bantuan, saya dapat membunuh Anda dalam sekejap. Ji Tiansing juga memahami hal ini. Tentu saja, dia gugup dan khawatir di dalam hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan tetap terlihat tak kenal takut. Dia mencibir dan berkata, tidak masalah jika kamu tidak melepas topengmu. Lagi pula, aku sudah menebak identitasmu. Apakah Anda ingin tahu mengapa saya berani membunuh Duan Mu Yulong di depan semua orang dan menghancurkan tiga kebun herbal? Mendengar itu, tubuh pria berjubah ungu itu tiba-tiba bergetar. Matanya dipenuhi amarah dan diwarnai dengan lapisan darah. Dia awalnya ingin membunuh Ji Tiansing sesegera mungkin untuk membalas dendam. Namun, dia dengan paksa menahan amarahnya dan untuk sementara menekan niat membunuhnya. Dia tidak bergerak. Jelas, pertanyaan ini menusuk hatinya dan membangkitkan amarahnya. Dia juga sangat ingin tahu jawabannya. Seluruh tubuh pria berjubah ungu itu dipenuhi dengan niat membunuh berwarna merah gelap. Dia menatap Ji Tiansing dan bertanya dengan suara yang dalam, Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? 703 Pria berjubah ungu sedang menunggu Ji Tiansing memberikan jawabannya, tetapi dia tidak menyangka dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Pria berjubah ungu itu langsung marah dan berteriak dengan niat membunuh Ji Tiansing. Jangan biarkan aku dalam ketegangan. Jika anda tahu apa yang baik untuk anda, beritahu saya dengan patuh. Kalau tidak, saat aku menangkapmu, aku akan menyiksamu dan membuatmu menderita segala macam rasa sakit. Ji Tiansing berpura-pura takut dan dengan cepat melambaikan tangannya, baiklah, aku tahu kamu kejam dan tanpa ampun. Aku akan memberitahumu. Alasan mengapa saya bisa bangkit begitu cepat dan berani berperang melawan keluarga duanmu adalah karena saya memiliki pendukung yang kuat. Sejujurnya, saya memiliki hubungan yang mendalam dengan Faye Imperial Court dan saya memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Murong. Jika anda tidak ingin keluarga duanmu hancur, sebaiknya anda segera melepaskan saya. Jika tidak, pengadilan Kekaisaran Faye dan keluarga Murong akan membalaskan dendamku dan menghancurkan keluarga duanmu sepenuhnya. Mendengar kata-katanya, tubuh pria berjubah umu itu bergetar dan matanya bersinar terang. Apa, pendukung anda adalah, pengadilan Kekaisaran Faye dan keluarga Murong? Pria berjubah umu itu segera menyimpulkan bahwa kata-kata Ji Tiansing setengah benar dan setengah salah. Dia tidak bisa mempercayainya. Pengadilan Kekaisaran Faye mungkin menjadi pendukungnya, tetapi keluarga Murong jelas bukan pendukungnya. Pria berjubah umu itu dapat melihat bahwa Ji Tiansing sengaja berbohong dan segera berteriak dengan marah, omong kosong asteris T. Anda menyemburkan omong kosong. Bagaimana mungkin keluarga Murong melawan keluarga duanmu? Upaya kikuk untuk menabur perselisihan. Apa menurutmu aku sama bodohnya denganmu? Ekspresi Ji Tiansing masih tenang dan mengungkapkan ekspresi, aku tahu itu. Dia merentangkan tangannya dan berkata, He he, aku sudah memberitahumu. Kamu tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahumu. Anda harus berpikir bahwa keluarga Murong adalah sekutu keluarga duanmu dan mereka dengan tulus bekerja sama dengan keluarga duanmu. He he, jika semuanya sesederhana itu, kamu terlalu meremehkan keluarga Murong. Di dunia ini, musuh yang paling menakutkan adalah mereka yang bersembunyi di kegelapan dan tidak terlihat. Duanmu Huang, hanya itu yang harus saya katakan. Anda sendirian sekarang. Pria berjubah ungu itu langsung terdiam. Matanya terus berubah dan ekspresi keraguan melintas di matanya. Meskipun kata-kata Ji Tiansing terdengar konyol, dia secara naluriah tidak mempercayainya. Namun, dia memiliki kepribadian yang mencurigakan. Apalagi, keluarga duanmu baru-baru ini mengalami perubahan besar, sedangkan keluarga Murong tenang dan damai. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa keluarga Murong benar-benar tidak setia. Ji Tiansing tidak bisa menahan cibiran ke dalam ketika dia melihat pria berjubah ungu itu tetap diam dan merenung. He he, duanmu Huang, rubah tua itu, bahkan jika dia tidak mempercayai kata-kataku, dia pasti akan curiga dan waspada terhadap keluarga Murong. Huh, apakah menurut Anda kata-kata saya setengah benar dan setengah salah? Itu semua palsu. Pada saat ini, pria berjubah ungu itu kembali sadar dan berteriak dengan dingin, Ji Tiansing, kamu bajingan kecil, kamu benar-benar berbahaya. Apakah Anda pikir Anda dapat mengulur waktu dan menunggu bala bantuan tiba? Aku pasti tidak akan jatuh untuk itu. Aku akan mencabik-cabikmu sekarang. Setelah mengatakan itu, pria berjubah ungu itu melambaikan telapak tangannya dan membentuk segel misterius. Dia menampilkan teknik rahasia jiwa yang misterius dan kuat. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan ki spiritual langit dan bumi dan mengumpulkan kekuatan wilayah jiwanya. Dia segera memadatkan dua naga lima warna raksasa yang panjangnya seribu meter. Selain itu, lima mata Dharma jiwa juga melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, yang diringkas menjadi sembilan pilar cahaya putih. Naga tiran langit dan bumi. Pria berjubah ungu itu berteriak dan melambaikan telapak tangannya dengan sekuat tenaga ke arah Ji Tiansing. Seketika, dua naga dewa lima warna yang sangat besar, bersama dengan sembilan pilar cahaya putih, membombardir Ji Tiansing dari segala arah. Mengaum. Kedua naga lima warna itu mengeluarkan raungan naga yang nyaring. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menyerang, meledak dengan aura yang merusak. Sembilan pilar cahaya putih secepat aurora. Mereka langsung memotong 10 mil langit dan tiba di depan Ji Tiansing. Hal tua yang tercelah, kamu benar-benar dapat melihat bahwa aku sengaja mengulur waktu. Ekspresi Ji Tiansing berubah dan dia memasuki shell of mountains and rivers tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dua naga lima warna yang dapat menghancurkan langit dan bumi menghantam segel gunung dan sungai dengan keras. Kemudian, sembilan pilar cahaya putih yang berisi kekuatan jiwa yang menakutkan juga mengenai segel gunung dan sungai. Bang, bang, bang. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit, mengguncang langit dan bumi sejauh ratusan mil. Dua naga lima warna hancur di tempat, berubah menjadi pecahan cahaya yang menutupi langit dan menutupi seluruh domain jiwa ilahi. Sembilan pilar cahaya putih juga hancur, melepaskan kekuatan jiwa yang menakutkan yang membombardir segel pegunungan dan sungai. Mereka ingin membunuh Ji Tian Xing melalui Sail of Mountains and Rivers. Kekuatan jiwa adalah yang paling menakutkan. Itu bisa menembus dinding besi dan gunung dan benda lain untuk langsung menyerang jiwa seseorang. Begitu jiwa Ji Tian Xing dihancurkan, bahkan jika tubuh fisiknya tidak terluka, dia akan mati seketika. Namun, ketika kaisar memurnikan segel pegunungan dan sungai, dia membuat pembatasan arai tingkat jiwa untuk memblokir serangan kekuatan jiwa dari elit penempa jiwa. Kekuatan jiwa yang kuat yang dilepaskan oleh sembilan pilar cahaya putih diblokir dan diimbangi oleh segel pegunungan dan sungai. Tidak ada salahnya Ji Tian Xing. Segel pegunungan dan sungai terhempas di tempat dan menghantam kanopi lima warna dengan keras, mengguncang seluruh kanopi. Setelah sekian lama, kecemerlangan lima warna yang luar biasa dan angin yang mengamuk akhirnya menghilang. Sail of Mountains and Rivers masih mengambang di udara dan sepertinya tidak memiliki bekas luka atau retakan. Ji Tian Xing, yang bersembunyi di segel gunung dan sungai, juga tidak terluka. Namun, kekuatan segel pegunungan dan sungai sangat melemah dan cahaya kemasan meredup. Ekspresi Ji Tian Xing menjadi semakin serius. Dia bergumam dengan suara rendah, ini langkah kedua. Segel pegunungan dan sungai dapat membantuku memblokir satu serangan fatal lagi, dan kemudian kekuatannya akan habis. Tidak, saya tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri. Dia mengambil keputusan dan segera menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan segel pegunungan dan sungai untuk mengenai kanopi lima warna tidak jauh dari sana. Bang! Segel pegunungan dan sungai seberat gunung. Saat menabrak kanopi lima warna, terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Seluruh langit mulai bergetar hebat, menghasilkan gelombang riak dan suara berderit. Namun, kanopi lima warna diringkas oleh lima mata Dharma jiwa, dan kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Meskipun kanopi berguncang, namun tidak rusak dan masih utuh. Ria berjubah umu itu segera menunjukkan pandangan menghina dan mencibir, betapa bodohnya kamu. Anda hanya berada di tahap asal langit. Bahkan jika Anda memiliki senjata sihir tingkat jiwa, Anda tidak dapat mengerahkan banyak kekuatannya. Beraninya kau menghancurkan bidang jiwaku. Jitiansing tetap diam, tetapi dalam benaknya, dia memanggil jiwa pedang, pemakaman surga, melalui kekuatan jiwa. Pemakaman surga, pikirkan cara, jika kita tidak bisa melarikan diri dari medan ini, kita semua akan hancur. Jiwa pedang, pemakaman surga, telah tidur selama beberapa bulan. Sekarang kekuatannya telah pulih sedikit. Suaranya yang kuat segera terdengar di benak Jitiansing. Hanya mereka yang berada di tahap pemurnian jiwa yang dapat mengerahkan kekuatan penuh dari segel pegunungan dan sungai dan menghancurkan medan jiwa ini. Namun, jika saya mengkonsumsi kekuatan yang telah saya kumpulkan dalam beberapa bulan terakhir, saya dapat mencobanya. Mendengar jawaban dari Burial of Heaven, Jitiansing merasa lega dan buru-buru berkata, Oke, ayo coba yang terbaik. Setelah mengatakan itu, dia terbang keluar dari Sail of Mountains and Rivers. Berdiri di langit, dia perlahan mengangkat telapak tangan kanannya. 704. Jitiansing meraung saat dia melepaskan semua kekuatannya, mengaktifkan lubang hitam di telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, lubang hitam berubah menjadi pusaran hitam pekat yang menutupi langit, dan bayangan pedang raksasa terbang keluar darinya. Pedang hitam pekat ini tidak lain adalah prasasti pedang Heavenspun di makam Kenshin. Pedang hitam besar memancarkan aura dingin dan pembunuh saat menembus ke arah penghalang langit lima warna dengan aura perkasa yang bisa menekan segalanya. Sejak kemunculan kaisar iblis dan pertempuran di sekte pilar langit, Jitiansing tidak pernah menggunakan lubang hitam di telapak tangan kanannya lagi, apalagi memanggil pemakaman surga. Kecuali itu benar-benar masalah hidup dan mati, dia tidak akan pernah mengambil tindakan pemakaman surga. Lagi pula, pemakaman surga akan terluka parah saat diambil tindakan, dan butuh waktu lama untuk pulih. Dan kali ini, Jitiansing dicegat oleh pria berjubah ungu, dan nyawanya dipertaruhkan. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggunakan Heavenspun Swords Teller dan menggunakan kartu truf ini. Ledakan Dalam sekejap mata, pedang raksasa itu menghantam penghalang langit lima warna, menyebabkan ledakan keras yang mengguncang langit hingga meletus. Pertahanan penghalang langit yang sangat kuat benar-benar diledakan oleh pedang raksasa, dan retakan padat mulai muncul di penghalang. Pada saat itu, dunia dipenuhi dengan pedang ki yang menusuk tulang yang dapat menghancurkan dunia. Meskipun pria berjubah umu itu adalah seorang pembudidaya soul tempering, dia masih terintimidasi oleh SWAT INTEN yang menakutkan dan aura pedang besar itu. Ketakutan muncul di matanya. Apa itu? Bagaimana itu bisa memiliki kekuatan dan aura yang begitu menakutkan? Dia tidak bisa mengerti hal apa ini yang bahkan ditakuti oleh seorang kultifator soul tempering seperti dia. Mungkinkah itu harta roh primordial, harta tertinggi yang bisa disebut artefak ilahi? Pria berjubah umu itu tertegun sejenak, tetapi dia segera pulih dan menyerang segel pegunungan dan sungai untuk mencegat Ji Tiansing. Ji Tiansing, Anda binatang kecil, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Tetapi pada saat Ria berjubah umu itu sadar, Ji Tiansing telah menyingkirkan prasasti pedang Heavenspun dan melewati celah ditirai langit. Sua. Dia mengendalikan segel pegunungan dan sungai dan bergegas keluar dari domain spiritual. Seketika, tekanan padanya sangat berkurang, dan kecepatan terbangnya berlipat ganda. Dia bahkan tidak berbalik untuk melihat situasi di belakangnya. Dia melepaskan esensi sejatinya yang paling tak terbatas, mendesak segel gunung dan sungai untuk terbang melintasi langit, melarikan diri kembali ke kota benua tengah secepat kilat. Ukuran segel pegunungan dan sungai telah menyusut sepuluh kali lipat. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelaukan, menyeret api emas panjang di belakangnya saat melesat melintasi langit dengan kecepatan kilat. Ria berjubah umu itu sangat marah. Dia buru-buru menarik domain spiritualnya dan mengejar Ji Tiansing secepat mungkin. Lima mata Dharma jiwa ilahi melayang di belakangnya, dan di telapak tangan kirinya ada pohon kecil berwarna hijau gelap setinggi satu kaki. Pohon kecil itu tampak seperti pohon muda, tetapi sebenarnya memiliki cabang dan daun yang rimbun, dan batangnya tebal dan kuno. Itu adalah pohon kuno yang telah hidup selama ribuan tahun. Ini adalah harta sihir pria berjubah umu, pohon harta karun cahaya hijau yang terkenal. Lima mata Dharma jiwa ilahi melepaskan kekuatan tak terbatas, yang mengalir ke pohon harta karun lampu hijau, menyebabkan pohon harta karun memancarkan kecemerlangan hijau tua, melepaskan kekuatan misterius yang tak terlihat. Kekuatan tak terlihat yang dilepaskan oleh pohon harta karun lampu hijau menyebabkan sosok pria berjubah umu itu menjadi ilusi, kabur, seperti bayangan. Sua. Dia mengambil langkah, dan dalam sekejap, dia melintasi 3 km di langit, dengan cepat menutup jarak antara dia dan Ji Tian Xing. Awalnya, pria berjubah umu itu telah ditinggalkan oleh Ji Tian Xing selama lebih dari 20 mil. Namun, setelah mengambil lebih dari 10 langkah di langit, dia dengan cepat mengejar Ji Tian Xing. Setelah 20 nafas, pria berjubah umu mengandalkan efek ajaib dari pohon harta karun lampu hijau untuk menyusul Ji Tian Xing, menghalangi jalannya. Ji Tian Xing, Anda akan mati hari ini tanpa ragu, tidak mungkin Anda bisa melarikan diri. Pria berjubah umu itu memblokir Ji Tian Xing, dan berteriak dengan marah. Jalan Ji Tian Xing diblokir, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti. Matanya dengan muram menatap pria berjubah umu itu. Berengsek, dia benar-benar memiliki harta karun dharma yang bisa berteleportasi. Dia bisa melintasi beberapa mil dalam satu langkah. Bagaimana saya bisa melarikan diri? Ji Tian Xing sangat cemas, dan dia diam-diam memikirkan cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, pria berjubah umu itu mengangkat tangan kanannya, dan dengan lambayan lengan bajunya, cahaya spiritual lima warna menutupi langit dan bumi. Tebasan naga lima arah Dalam sekejap, ki spiritual langit dan bumi dalam radius puluhan mil diserap oleh pria berjubah umu itu. Ada hutan lebat di bawah, tetapi layu dan membusuk di tempat, berubah menjadi sepetak kayu busuk kuning. Gunung setinggi 2000 meter itu juga diam-diam runtuh, berubah menjadi kekuatan unsur bumi yang tak ada habisnya. Cahaya spiritual lima warna menutupi langit, dan terkondensasi menjadi lima kapak raksasa yang dapat membelah langit dan bumi. Membawa nyala api putih yang dibentuk oleh energi spiritual, mereka menebas ke arah Ji Tian Xing. Lima kapak raksasa menyerang Ji Tian Xing dari lima arah, dan menutup langit dan bumi dalam radius 10 mil. Ji Tian Xing masih tidak memiliki cara untuk melarikan diri, dan segel pegunungan dan sungai juga ditekan oleh kekuatan yang keras dan menakutkan, dan kecepatannya menjadi jauh lebih lambat. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa mati-matian mendesak kekuatan pertahanan Shell of Mountains and Rivers untuk menahan serangan dari lima kapak raksasa. Boom, boom, boom. Pada saat berikutnya, lima kapak raksasa menghantam segel pegunungan dan sungai hampir bersamaan, dan serangkaian suara yang menghancurkan bumi meletus. Langit dan bumi tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya spiritual lima warna yang tak ada habisnya, dan semuanya menjadi kacau. Hutan dalam radius 15 mil langsung hancur menjadi bubuk, bercampur dengan tanah dan debu, dan berubah menjadi semburan hijau tua, menyebar ke segala arah. Gunung setinggi 3000 kaki runtuh dalam sekejap, dan berubah menjadi tanah kuning dan reruntuhan. Kekuatan destruktif yang mengejutkan seperti itu benar-benar cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Suara yang menghancurkan bumi bergema antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Cahaya dan debu spiritual lima warna yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang setelah waktu yang lama. Ketika langit dan bumi kembali damai, pegunungan dan hutan dalam radius 15 mil rata dengan tanah, dan menjadi reruntuhan yang tidak rata. Pria berjubah umu itu berdiri tinggi di langit, menatap reruntuhan di bawah dengan wajah muram dan mata dingin. Bahkan jika segel emas guru teritorial adalah harta karun spiritual tingkat jiwa, itu harus dihancurkan sekarang, kan? Dia bergumam dengan suara rendah, dan menggunakan mata spiritualnya untuk mencari jejak segel emas dan ji tiansing di reruntuhan di bawah. Segera, mata spiritualnya melihat bahwa di reruntuhan 10 mil ke barat daya, ada gundukan tanah yang bergerak beberapa kali. Gundukan tanah yang tingginya ratusan meter runtuh dengan keras, dan banyak tanah yang terciprat. Saat tanah berserakan, segel emas gelap keluar dari tanah. Itu adalah segel emas dengan radius 3 meter, dan itu adalah segel pegunungan dan sungai. Namun, itu tidak menyilaukan seperti sebelumnya, dan auranya suci dan kuat. Pada saat ini, itu menjadi redup, dan auranya sangat lemah. Itu tidak memiliki aura agung dan mendominasi yang dapat menekan langit dan bumi dan mencakup gunung dan sungai. Melihat ini, pria berjubah umu itu mengerutkan kening dan mengutup dengan tatapan muram di matanya. Berengsek, setelah menerima tiga pukulan fatal dariku, segel emas tuan teritorial masih belum rusak. Segel emas yang diberikan kaisar kepada ji tiansing bukanlah segel emas guru teritorial biasa, tetapi harta karun spiritual tingkat jiwa tingkat menengah dengan tambahan pembatasan arrai yang lebih kuat. 705. Pria berjubah umu itu tahu betul bahwa segel emas penguasa domain biasa hanyalah harta dharma tingkat jiwa yang lebih rendah. Segel emas mewakili identitas tuan domain, jadi itu bahkan lebih simbolis. Penggunaan sebenarnya tidak terlalu kuat untuk kultifator Sol Refinement Realm. Pria berjubah umu itu yakin bahwa dia bisa menghancurkan segel emas biasa dalam tiga gerakan. Namun, segel gunung dan sungai ji tiansing masih utuh setelah menahan tiga pukulan fatal. Pria berjubah umu itu segera menyimpulkan bahwa segel emas ini pastilah harta dharma tingkat jiwa tingkat menengah. Selain itu, kaisar kekaisaran telah memasang susunan pembatas pada segel emas, sehingga kekuatan pertahanannya sangat kuat dan dapat menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis. Dari titik ini saja, dia bisa menebak bahwa kaisar kekaisaran telah merawat ji tiansing secara khusus. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah ji tiansing benar-benar memiliki hubungan dekat dengan pengadilan kekaisaran. Pada saat ini, segel pegunungan dan sungai meledak dengan cahaya kemasan dan terbang ke langit ke arah timur. Pria berjubah umu itu mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia mencibir, bajingan kecil, kamu masih tidak mau menyerah dan ingin melarikan diri. Saya sudah melanggar susunan batasan segel emas. Mari kita lihat apakah Anda dapat bertahan kali ini. Saat dia berbicara, pria berjubah umu itu mengaktifkan kekuatan pohon harta karun lampu hijau. Dia melintasi ribuan meter di langit dan mengejar Sail of Mountains and Rivers. Hanya dalam sepuluh napas pendek, dia berhasil mencapai Sail of Mountains and Rivers dan memblokirnya di langit. Seribu gunung runtuh. Pria berjubah umu itu berteriak dengan suara rendah. Dia memegang pohon harta karun lampu hijau di tangan kanannya dan menebas Sail of Mountains and Rivers. Tiba-tiba, pohon harta karun cahaya hijau-hijau tua bermekaran dengan ribuan lampu spiritual lima warna dan menebas Sail of Mountains and Rivers dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Setiap cahaya spiritual lima warna memiliki panjang sepuluh mil, seperti pelangi di langit. Ribuan lampu spiritual menembus langit pada saat yang sama, seperti ribuan pelangi muncul, menyebabkan langit dalam jarak seratus mil menjadi mempesona dan indah. Meski pemandangannya indah, kekuatan mantra Dharma ini tak tertandingi. Ribuan lampu spiritual cukup untuk menghancurkan tanah dalam jarak seratus mil dan menghancurkan ribuan gunung menjadi reruntuhan. Segel gunung dan sungai yang melemah tidak dapat memblokir mantra Dharma pohon harta cahaya hijau. Ribuan lampu spiritual lima warna turun dari langit dan menyelimuti segel pegunungan dan sungai. Pada saat berikutnya, segel pegunungan dan sungai akan hancur berkeping-keping. Jitiansing juga tidak akan bisa melarikan diri, dia pasti akan menjadi abu. Pada saat ini, langit seribu meter di sebelah kiri segel pegunungan dan sungai tiba-tiba berputar dan beriak. Suah! Sosok tinggi muncul di langit dari udara tipis. Orang ini mengenakan jubah hitam longgar dan mengenakan topeng emas hitam yang dibuat khusus, hanya memperlihatkan sepasang mata yang sedalam lautan. Sama seperti pria berjubah ungu, dia menyembunyikan penampilan aslinya. Namun, sikapnya luar biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura transcendent yang mengesankan, dan dia tidak lebih lemah dari pria berjubah ungu itu. Seorang ahli rilem penyempurnaan jiwa yang perkasa benar-benar perlu menggunakan pohon berharga azure radians untuk berurusan dengan seorang junior. Haha, wajah kelanduanmu benar-benar dibuang olehmu. Pria berjubah hitam itu mencibir dengan jijik. Dia melambaikan telapak tangan kanannya seperti kilat dan menembakkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih menyilaukan yang panjangnya lebih dari seribu meter sebenarnya adalah naga putih yang benar-benar putih dan sangat agung. Mengaum Naga putih yang suci dan kuat langsung terbang mengelilingi segel pegunungan dan sungai dan mengelilinginya, melindungi segel pegunungan dan sungai. Ketika puluhan ribu lampu spiritual lima warna menebas, naga putih suci melambaikan lima cakar naganya dan menyapu ekor naganya yang besar, menembakkan cahaya putih yang menutupi seluruh langit. Cahaya spiritual lima warna bertabrakan dengan cahaya putih yang menyilaukan, menyebabkan ledakan memekakan telinga yang bergema dalam radius 100 mil. Bam, bam, bam. Kedua jenis cahaya itu meledak pada saat bersamaan, berubah menjadi puluhan juta pecahan cahaya yang menyapu badai yang merusak dan menyebar ke segala arah. Seketika, segala sesuatu dalam radius 100 mil jatuh ke dalam kekacauan dan menjadi kacau. Langit berguncang hebat, dan riak muncul seolah-olah akan pecah. Barisan gunung yang bergelombang di tanah, puluhan puncak yang megah, dan hutan hijau tua yang tak berujung semuanya hancur menjadi debu. Dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam radius 100 mil berubah menjadi reruntuhan, meninggalkan kawah raksasa. Setelah beberapa tahun, jika kawah ini terisi air hujan, itu akan menjadi danau selebar 100 mil. Di langit, angin dan debu yang mengamuk masih menari-nari di udara. Naga putih suci memblokir puluhan ribu cahaya spiritual dan berhasil melindungi segel pegunungan dan sungai. Itu buru-buru terbang kembali ke sisi pria berjubah hitam dan dengan cepat menyusut beberapa ratus kali, berubah menjadi tombak naga seputih salju yang melayang di samping pria berjubah hitam itu. Di langit lima kilometer jauhnya, pria berjubah umu itu menatap pria berjubah hitam dan tombak naga seputih salju. Setelah melihat tombak naga seputih salju dengan jelas, ekspresinya berubah, dan dia mengeluarkan raungan yang tidak percaya. Bai Longyin, itu kamu. Bai Longyin adalah nama tombak naga seputih salju. Ini adalah tombak naga yang telah diwariskan selama ribuan tahun, dan itu adalah harta sihir tingkat jiwa tertinggi. Pria berjubah umu itu langsung menebak identitas pria berjubah hitam itu berdasarkan tombak naga itu. Bai Longyin adalah harta sihir tingkat jiwa terbaik seperti pohon harta karun lampu hijau. Namun, kekuatan membunuh Bai Longyin lebih kuat, dan fungsi utama pohon harta karun lampu hijau bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk memelihara semua makhluk hidup. Kedua harta sihir itu memiliki sifat dan efek yang berbeda. Jika mereka benar-benar bertarung, Bai Longyin jelas akan lebih unggul. Pria berjubah umu itu memegang pohon harta karun cahaya hijau dan menatap tajam ke arah pria berjubah hitam itu. Dia sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Ji Tian Xing dan Cloud Soul Palace benar-benar memiliki hubungan yang dekat. Bahkan dia secara pribadi datang untuk menyelamatkan Ji Tian Xing. Berengsek, aku seharusnya sudah memikirkan ini sejak lama. Jika Cloud Soul Palace tidak berada di belakang ini, bagaimana Ji Tian Xing berani menghancurkan kebun herbal keluarga duanmu? Dia menebak identitas pihak lain dan akhirnya mengerti kebenarannya. Dia langsung terkejut dan marah, dan dia meraum di dalam hatinya. Pada saat ini, cahaya kemasan melintas dari Sail of Mountains and Rivers, dan sesosok tampan dan gagah terbang keluar. Uus! Ji Tian Xing berjubah putih terbang ke langit dengan wajah pucat dan buru-buru menyingkirkan segel pegunungan dan sungai. Tubuhnya tampak tidak terluka, namun kenyataannya, organ dalamnya telah rusak. Luka-lukanya cukup serius, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Fiuh! Untungnya, Paman datang tepat waktu. Kalau tidak, aku akan kehilangan nyawaku. Ji Tian Xing menghela nafas lega dan berpikir bahwa dia beruntung. Dia menoleh untuk melihat pria berjubah hitam tidak jauh. Dia melihat pria berjubah hitam itu mengenakan topeng yang menutupi wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Paman benar-benar mengganti bajunya dan bahkan memakai topeng. Tapi dia menggunakan harta sihir natal miliknya. Pihak lain pasti akan mengenalinya. Bukankah ini tidak perlu? Ji Tian Xing menatap pria berjubah hitam itu dan kemudian menatap pria berjubah umu itu. Dia berpikir, keduanya telah menebak identitas masing-masing, tetapi keduanya harus menyamarkan identitas mereka. Tampaknya mereka tidak ingin berselisih satu sama lain untuk saat ini. Mereka ingin bertarung secara terbuka untuk mencegah pengadilan kekaisaran ikut campur. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing memahami inti masalahnya. Dia buru-buru terbang ke sisi pria berjubah hitam itu dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. 706. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Suara pria berjubah hitam itu terdengar di benak Ji Tian Xing. Setelah itu, dia melihat pria berjubah umu 10 mil jauhnya dan berkata dengan nada percaya diri dan sombong, dengan adanya aku, kamu tidak bisa menyakitinya. Cepat pergi. Pria berjubah umu itu mengerutkan kening dengan keras dan matanya sedingin es. Meskipun dia tahu apa yang dikatakan pihak lain itu benar, dia tidak berdamai dan sangat marah hingga hampir mengamuk. Dia memegang pohon harta karun lampu hijau dengan erat dan berkata dengan nada dingin, Saya mendengar bahwa Anda mengasingkan diri selama tiga tahun dan baru keluar dua bulan yang lalu. Anda telah menguasai enam transformasi Cloud Dragon. Saya ingin tahu apakah itu benar. Pria berjubah hitam itu mengangkat alisnya dan mencibir, Haha, kamu mendapat informasi yang baik. Sepertinya kamu tidak akan menyerah jika aku tidak membiarkanmu melihat keahlian ilahiku. Ketika suaranya turun, dia tiba-tiba mengaktifkan keahlian ilahinya dan seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang kuat. Us! Cahaya putih yang menyilaukan muncul dan segera memadat menjadi enam mata Dharma jiwa ilahi yang besar di belakangnya. Kenam mata Dharma jiwa ilahi diatur dalam enam arah dan perlahan diputar, memancarkan aura agung, menjadikannya misterius dan agung seperti dewa. Ketika pria berjubah umu itu melihat enam mata Dharma jiwa ilahi muncul, pupil matanya menyusut dan dia berbisik pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan. Saya tidak berharap Anda menerobos ke tahap ke-6 sebelum saya. Pria berjubah hitam itu mencibir dan berkata dengan nada mengejek, Sekarang, apakah kamu masih ingin mempermalukan dirimu sendiri? Kekuatannya satu tingkat lebih tinggi dari pria berjubah umu dan kekuatan membunuh Bai Long Yin lebih kuat dari pohon harta karun lampu hijau. Jika mereka berdua bertarung, pria berjubah umu itu pasti kalah. Pria berjubah umu juga memahami hal ini tetapi dia tidak berdamai dan berteriak dengan suara rendah, Jadi bagaimana jika kamu mencapai tahap ke-6 lebih dulu? Tidak ada yang bisa menghentikan saya membunuh Ji Tian Xing. Dia meraung dan dengan gila mengaktifkan kekuatannya. Dia menggunakan metode rahasia untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi dalam jarak 100 mil dan menuangkannya ke pohon harta karun lampu hijau. Pohon harta karun lampu hijau tiba-tiba melebar dan berubah menjadi pohon yang mengjulang setinggi ribuan kaki. Itu mekar dengan sinar warna-warni yang menutupi langit. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria berjubah hitam itu langsung berubah, dan matanya menjadi gelap. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ji Tian Xing dan memasukkannya ke dalam cincin ibu jari hitam di ibu jari kirinya. Ji Tian Xing hanya melihat kilatan kecemerlangan di depan matanya, dan kemudian dia memasuki ruang yang mirip dengan ruang rahasia. Ini adalah ruang internal dari harta sihir tingkat jiwa. Ada juga ruang serupa di Sail of Mountains and Rivers. Pria berjubah hitam melakukan ini untuk melindunginya dari akibat pertempuran. Lagi pula, gelombang kejut dari pertempuran antara dua pembudidaya tahap pemurnian roh bisa menghancurkan dunia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang kultivator di Fine Origin Stage. Setelah beberapa tarikan napas, pria berjubah umu itu mendorong kekuatannya hingga batasnya. Dia menggunakan kedua telapak tangannya untuk mengucapkan mantra misterius, mengendalikan pohon yang mengjulang tinggi untuk menabrak pria berjubah hitam itu. Surga menghancurkan cahaya ilahi. Mengikuti raungan marahnya, pohon raksasa yang mengjulang itu melepaskan lebih dari 36 ribu pilar cahaya tujuh warna, seperti pelangi yang membelah langit, menebas ke arah pria berjubah hitam itu. Mata pria berjubah hitam itu dingin ketika dia berteriak dengan suara yang dalam, karena kamu bersikeras untuk mempermalukan dirimu sendiri, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, dia juga menggunakan 100% kekuatannya, menggunakan telapak tangan kirinya untuk merapal mantra, menggunakan kekuatan enam mata Dharma jiwa ilahi. Dia melambaikan lengan kanannya dan melepaskan raungan naga putih, yang berubah menjadi naga ilahi sepanjang seribu kaki, dengan ganas menyerang pohon harta karun lampu hijau. Pertempuran naga di bidang bintang. Mengikuti raungan marah pria berjubah hitam itu, naga suci sepanjang seribu kaki itu membubung ke langit, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menyerang pohon harta karun cahaya hijau. Bang! 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 Boom! Langit penuh cahaya putih dan pilar cahaya tujuh warna bertabrakan, menciptakan serangkaian suara terdam. Segera setelah itu, naga suci sepanjang seribu kaki dengan ganas menyerang pohon harta karun lampu hijau, menciptakan ledakan keras yang mengguncang langit. Seketika, area dalam radius 200 mil terguncang, dan lapisan riak muncul di langit. Langit dan bumi keruh, dipenuhi dengan cahaya tujuh warna, menyilaukan dan menyilaukan. Gelombang kejut yang merusak menyebar seperti riak, segera menghancurkan segala sesuatu dalam radius 100 mil. Daerah ini sudah hancur, dan setelah disapu oleh gelombang kejut pertempuran, tiba-tiba menjadi jurang sedalam seribu kaki. Area dalam radius 100 mil juga terpengaruh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, gunung-gunung runtuh, dan petak-petak besar hutan hancur menjadi bubuk. Benar-benar pertikaian yang menghancurkan surga dan menghancurkan bumi. Di langit yang keruh, pria berjubah hitam itu masih berdiri dengan bangga, dengan enam mata Dharma jiwa ilahi melayang di belakangnya, dan naga dewa sepanjang seribu kaki terbang di langit di depannya. Namun, pria berjubah umu itu diledakan puluhan mil jauhnya, menabrak reruntuhan di bawah, menciptakan lubang sedalam ribuan meter di tanah. Pohon harta karun cahaya hijau setinggi seribu kaki juga meredup. Ratusan lembar kertas pecah, dan ribuan daun hijau berserakan. Setelah setiap daun seukuran batu kilangan jatuh ke tanah, itu berubah menjadi cahaya spiritual kayu hijau yang kaya, dengan cepat larut dan menghilang. Pria berjubah umu itu keluar dari reruntuhan dalam keadaan menyedihkan, dan menggunakan kekuatannya untuk mengibaskan debu di tubuhnya. Wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Matanya berkilat karena amarah dan kesedihan, dan tubuhnya melonjak dengan aura pembunuh berwarna merah gelap. Melihat banyak dahan dan daun pohon yang mengjulang tinggi itu patah, hatinya sakit. Dia ingin mencabik-cabik pria berjubah hitam dan Jitian Singh menjadi berkeping-keping. Namun, dia hanya bisa memikirkannya. Tidak mungkin baginya untuk melakukannya hari ini. Kekuatan pria berjubah hitam itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan terluka hari ini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menekan rasa malu yang dia rasakan dan berteriak dengan dingin, aku akan mengingat ini. Tunggu saja. Suatu hari, saya akan meratakan Cloud Spirit Palace. Setelah mengatakan ini, pria berjubah umu menyingkirkan pohon harta karun lampu hijau, melintasi ribuan meter di langit dengan satu langkah, dan dengan cepat berteleportasi. Pria berjubah hitam itu berdiri tinggi di langit, menyaksikan sosok pria berjubah umu itu menghilang, tapi dia tidak mengejarnya. Dia melambaikan tangannya, dan naga dewa sepanjang seribu kaki itu berubah kembali menjadi tombak naga seputih salju, menyusut menjadi jarum perak, dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dia menarik auranya yang kuat, dan enam mata Dharma Jiwa Ilahi di belakangnya dengan cepat menghilang. Dia kembali menjadi manusia biasa. Tentu saja, meski dia tidak menggunakan kekuatan sihirnya atau melepaskan auranya, dia masih memiliki aura superior dan aura misterius dari pembangkit tenaga listrik. Dia mengulurkan tangan dan melepas topeng emas hitam, memperlihatkan wajah tegas, kurus, dan bersudut. Tanpa diragukan lagi, dia adalah master istana dari Cloud Spirit Palace, ayah Yun Yao, Yun Zhongqi. Yun Zhongqi menjentikan tangan kirinya, dan kilatan cahaya putih muncul di cincin jempol hitamnya. Uus! Ji Tian Xing terbang keluar dari ruang internal ring dan muncul di langit. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa pertempuran telah berakhir, dan pria berjubah umu telah melarikan diri jauh. Baru saat itulah dia tunduk pada Yun Zhongqi. Paman Yun, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Yun Zhongqi mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia bangkit. Dia berkata dengan tenang, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah kesepakatan kita. Namun, anda harus berhati-hati mulai sekarang. Jika tidak ada keadaan khusus, yang terbaik adalah tidak meninggalkan kediaman kekaisaran. Duanmu Huang sudah gila, dia sebenarnya mencoba membunuhmu sendiri. Saya tidak mengharapkan ini. 707. Ketika dia menyebutkan Duanmu Huang, kemarahan di mata Ji Tian Xing tidak hilang. Dia tertawa dingin, haf. Ini berarti bahwa saya menghancurkan kebun herbal keluarga Duanmu dan menyebabkan keluarga Duanmu jatuh ke dalam kesulitan. Jika bukan karena ini, Duanmu Huang tidak akan begitu marah dan menyerangku tanpa memperhatikan statusnya. Setelah jeda, dia berkata dengan nada meminta maaf kepada Yun Zhongqi. Paman Yun, kami setuju untuk bekerja sama dan saya akan berurusan dengan keluarga Duanmu. Sekarang kamu telah muncul untuk menyelamatkanku. Bahkan jika kamu memakai topeng, Duanmu Huang pasti akan mengenalimu. Duanmu Huang sudah tahu tentang hubunganku dengan Cloud Soul Palace. Saya benar-benar minta maaf telah menyeret Cloud Soul Palace ke dalam ini. Tanpa menunggu dia selesai, Yun Zhongqi melambaikan tangannya dan berkata, Tian Xing, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini adalah dendam antara Cloud Soul Palace dan keluarga Duanmu. Anda dapat menghancurkan kebun herbal keluarga Duanmu, yang merupakan kontribusi besar. Anda telah sangat mengurangi tekanan pada Cloud Soul Palace. Sekarang keluarga Duanmu berada dalam situasi genting, bahkan jika Duanmu Huang tahu bahwa Anda bekerja dengan Cloud Soul Palace, apa yang dapat mereka lakukan terhadap saya? Cloud Soul Palace tidak takut dengan pertempuran langsung dengan keluarga Duanmu. Selanjutnya, saya akan memanfaatkan kemenangan ini dan sepenuhnya menghancurkan keluarga Duanmu. Berbicara sampai saat ini, Yun Zhongqi memikirkan sesuatu yang penting dan berkata kepada Ji Tian Xing dengan nada serius, Tian Xing, sebelumnya bibimu meminta Yao Yao untuk menyampaikan pesan kepadamu. Kamu sudah tahu tentang masalah itu, kan? Kakek Yao Yao, Dokter Ajaib Baili, akan kembali ke Zhongsu. Bulan depan adalah ulang tahunnya yang ke-300. Ketika saatnya tiba, saya harap Anda dapat menghadiri pesta ulang tahun dan bertemu dengan kakek Yao Yao. Ji Tian Xing segera mengungkapkan seutas senyum, menangkupkan tangannya, dan membungkuk. Karena Paman telah mengundangku, Junior dengan sendirinya akan menerimanya. Mem. Yun Zhongqi sedikit menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena itu masalahnya, maka kamu harus kembali ke kediaman Kekaisaran. Selama periode waktu ini, cobalah untuk berhati-hati. Jangan biarkan diri Anda jatuh ke dalam kesulitan. Meskipun saya bisa menyelamatkan Anda sekali, saya tidak bisa melindungi Anda lama. Ji Tian Xing mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Kemudian, dia membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal pada Yun Zhongqi sebelum berbalik dan terbang menuju Central Continent City. Yun Zhongqi berdiri tinggi di langit dan melihat punggungnya menghilang kekejauhan sebelum pergi diam-diam. Di dalam kediaman Kekaisaran, Cloud Palace. Awan roh lima warna menyelimuti Istana Yun Xiao, membuat Istana Mega itu terlihat seperti negeri dongeng. Di luar gerbang istana, ada delapan belas penjaga berbaju sirah dan membawa pedang, tampak husyuk dan berwibawa. Seorang pemuda berjubah biru, yang bahkan lebih cantik dari seorang wanita, sedang menunggu di luar pintu. Tangan kirinya berada di belakang, dan tangan kanannya memegang kipas lipat biok hijau. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mulia dan anggun. Tanpa ragu, pria tampan ini justru murong lingfeng. Dia menatap Istana Yun Xiao dengan tenang. Tatapannya melewati pintu dan masuk ke istana. Matanya dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan. Sekitar setengah seperempat jam kemudian, seorang penjaga lapis baja keluar dari istana dan dengan cepat kembali ke gerbang. Orang ini datang ke depan murong lingfeng dan dengan hormat menangkupkan tangannya. Tuan muda murong, selir surgawi baru-baru ini sibuk berkultivasi dalam pengasingan dan tidak dapat melihat Anda. Silakan kembali. Mendengar kata-kata penjaga itu, mata murong lingfeng langsung meredup. Rasa kecewa yang mendalam melintas di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tanpa ekspresi berbalik untuk pergi. Dia berjalan ke kejauhan. Ini sudah ketiga kalinya aku datang untuk mencari Suan. Sejak dia memasuki kediaman kekaisaran, aku belum pernah melihatnya sekalipun. Apakah Long Yun Xiao memenjarakannya di istana dan melarangnya keluar? Atau apakah Suan tidak mau melihat saya? Kaisar jelas tidak berperasaan padanya, dan aku tergila-gila padanya. Mengapa dia begitu acuh tak acuh dan tidak mau melihatku? Murong lingfeng diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Suasana hatinya sangat rendah, dan matanya sedikit suram. Tidak jauh dari istana Yun Xiao dan saat dia hendak terbang ke langit, sesosok anggun tiba-tiba muncul di bawah pohon besar di pinggir jalan. Itu adalah wanita cantik yang mengenakan gaun brokat panjang. Dia berpakaian seperti pejabat wanita. Wajahnya halus, dan matanya hidup. Dia mengeluarkan perasaan halus yang membuat orang ingin menghargainya. Melihat wanita ini tiba-tiba muncul, Murong Lingfeng terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kamu, Lan Huixin, mengapa kamu di sini? Lan Huixin berjalan ringan ke arah Murong Lingfeng. Dia tersenyum dan membungkuk, menggunakan suara yang jelas dan menyenangkan. Dia berkata, Huixin menyapa Tuan Muda Murong. Salam, Tuan Muda. Murong Lingfeng menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, Lan Huixin, bukankah kamu pejabat wanita Yun Xiao? Mengapa anda datang ke istana Yun Xiao? Wajah Lan Huixin menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saya tidak berharap Tuan Muda Murong mendapat informasi yang sangat baik. Anda bahkan tahu bahwa saya adalah pejabat wanita Yun Xiao. Murong Lingfeng berkata tanpa ekspresi, Bagaimana kekuatan dan metode Tuan Muda ini bisa menjadi apa yang dapat anda bayangkan? Lan Huixin mempertahankan senyumnya dan berkata dengan hormat, Huixin tidak tahu apa-apa. Latar belakang keluarga Tuan Muda luar biasa. Secara alami, anda mendapat informasi lengkap. Anda bisa duduk di rumah dan mengetahui tentang dunia. Murong Lingfeng mengerutkan kening dan menatapnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Kamu tiba-tiba muncul dan menghentikanku. Apa yang ingin kamu katakan? Mata indah Lan Huixin berubah. Dia berkata dengan senyum yang bukan senyuman, Tuan Muda Murong sering datang ke istana Yun Xiao. Anda di sini bukan untuk mengunjungi kaisar, kan? Jika saya tidak salah, anda pasti khawatir tentang permaisuri surgawi Ansuan. Anda ingin melihat wajahnya dan menghibur mabuk cinta anda, bukan? Sayangnya, Ansuan tergila-gila dengan kaisar dan telah menjadi permaisuri surgawi istana kekaisaran. Kenapa kau terus memikirkan dia? Murong Lingfeng mengerutkan kening dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia bertanya, Kaisar telah memilih permaisuri surgawinya. Anda tidak memiliki harapan untuk menjadi permaisuri surgawi. Mengapa anda ingin tetap berada di sisi Yun Yao dan menjadi pejabat wanita rendahan? Anda menyanyiakan masa muda anda dan menunda masa depan anda penanaman. Pada titik ini, Lan Huixin mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Dia tertawa getir dan mengejek diri sendiri, He he, sepertinya Tuan Muda sama denganku. Kita berdua adalah orang yang telah jatuh dari kasih karunia. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak bekerja sama dan mencapai keinginan kita? Anda, bekerja sama dengan Tuan Muda ini. Murong Lingfeng mengangkat alisnya dan mengungkapkan seringai menghina. He he, dengan status dan kekuatanmu, Kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan tentang bekerja sama dengan Tuan Muda ini? Lan Huixin dipandang rendah dan dipermalukan, tapi dia tidak marah sama sekali. Dia berkata dengan ekspresi serius, Jitiansing dan Yun Yao memiliki hubungan dekat. Kaisar juga memiliki hubungan dekat dengan mereka. Hubungan mereka tidak dangkal. Meskipun Ansuan adalah permaisuri surgawi, dia sendirian di Istana Yun Xiao. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan kebencian sepanjang hari. Tuan Muda Murong, bagaimana jika saya bisa membuat Kaisar dan Jitiansing berselisih dan menyebabkan kesalahpahaman antara Kaisar dan Yun Yao? Lalu Ansuan akan salah paham dengan Kaisar dan sedih serta kecewa. Bukankah permusuhan antara keempat orang ini persis seperti yang Anda inginkan? Bukankah itu akan sangat bermanfaat bagi Anda? Murong Lingfeng dengan dingin menatap Lan Huixin dan bertanya, Kaisar dan Yun Yao salah paham, menyebabkan Suan sedih dan kecewa pada Kaisar. Ini memang menguntungkan Tuan Muda ini. Namun, bagaimana jika Kaisar dan Jitiansing berselisih dan menjadi musuh? Apa hubungannya dengan Tuan Muda ini? 708 Tiba-tiba mendengar kata-kata Lan Huixin, ekspresi Murong Lingfeng berubah dan kilatan dingin melintas di matanya. Suara mendesing. Sosoknya melintas sepuluh langkah jauhnya dan langsung muncul di depan Lan Huixin. Dia mengulurkan tangan kirinya dengan kecepatan kilat dan meraih lehernya. Kamu berani memata-matai rahasia keluarga Murong. Berbicara, apalagi yang kamu tahu. Leher Lan Huixin dicekik oleh tangan besar Murong Lingfeng. Kakinya meninggalkan tanah dan wajahnya menjadi pucat saat dia berjuang. Namun, dia hanya berada di tahap Yuan dan tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari genggaman Murong Lingfeng ini. Wajahnya penuh kecemasan dan matanya tertutup lapisan kabut. Dia tampak sangat menyedihkan. Batuk-batuk, Tuan Murong, tolong biarkan aku pergi. Saya pasti tidak dan tidak akan berani memata-matai rahasia keluarga Murong. Saya hanya tahu bahwa Jitiansing memiliki banyak musuh dan menjadi sasaran kritik publik. Anda dan keluarga Duanmu sama-sama ingin menyingkirkannya. Selain itu, saya benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Murong Lingfeng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia kemudian menatapnya dengan senyum dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Lan Huixin, kamu sangat pintar. Kamu tahu bahwa kamu lemah dan tahu bagaimana memanfaatkan orang lain. Namun, Anda tidak memiliki hak untuk bekerja dengan saya. Saat dia berbicara, cahaya melintas di tangan kanan Murong Lingfeng dan pil hijau tua seukuran kacang muncul. Dia mencubit pil di antara jari-jarinya dan dengan cepat memasukkannya ke mulut Lan Huixin. Lan Huixin langsung tersedak dan batuk. Dia menggelengkan kepalanya dan berjuang, ingin memuntahkan pil. Namun, cahaya hijau menyembur keluar dari telapak tangan Murong Lingfeng, membungkus pil hijau tua itu dan memasuki perutnya. Dalam sekejap mata, kekuatan obat pil itu dikatalisis dan berubah menjadi kekuatan obat hitam yang kaya. Itu menyebar ke anggota tubuh dan tulang Lan Huixin dan bersembunyi di tubuhnya. Setelah melakukan semua ini, Murong Lingfeng melepaskan Lan Huixin dan berkata dengan ekspresi sedingin es, Lan Huixin, jangan mencoba memamerkan rencanamu di depanku. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan saya untuk mencapai tujuan Anda, Anda harus membayar harga yang sesuai dan mendengarkan perintah saya. Baru saja, saya memberi Anda pil pemakan seratus racun hati. Pil ini akan bersembunyi di tubuh Anda selama tiga tahun dan tidak akan pernah hilang. Jika Anda dengan patuh mendengarkan tuan muda ini, maka hidup Anda secara alami tidak akan berada dalam bahaya. Jika Anda berani mempermainkan tuan muda ini, tuan muda ini akan mengambil hidup Anda dengan satu pikiran dan membiarkan Anda merasakan rasa sakit dari seratus racun yang melahap hati Anda. Ketika Lan Huixin mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya berubah drastis. Matanya membelalak, mengungkapkan ekspresi ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Murong Ling Feng, yang memiliki sikap lembut dan anggun di permukaan, akan benar-benar tercela, kejam, dan tidak bermoral. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia membenci dirinya sendiri karena mengambil inisiatif untuk mencari Murong Ling Feng. Pada akhirnya, dia adalah korban dari kepintarannya sendiri. Dia diracuni oleh Murong Ling Feng dan hanya bisa mendengarkannya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sudah terlambat untuk menyesal. Dia benar-benar ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Ketika Ji Tianxing kembali ke kediaman Kekaisaran, hari sudah malam. Ketika dia kembali ke Istana Tianxing, dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan bermeditasi di kamarnya, diam-diam merawat lukanya. Dua jam kemudian, seorang penjaga datang untuk melaporkan bahwa Yun Yao datang ke Istana Tianxing untuk mencarinya dan sedang menunggu di ruang belajar. Ketika Ji Tianxing mendengar berita itu, dia buru-buru mengakhiri meditasinya dan bergegas ke ruang belajar. Dia baru saja memasuki ruang belajar ketika dia melihat Yun Yao berdiri di depan jendela. Ekspresinya serius dan matanya mengandung sedikit kekhawatiran. Yao Yao, kamu di sini. Ji Tianxing masuk ke ruang belajar dan menyapa Yun Yao. Yun Yao segera kembali sadar dan menoleh untuk menatapnya. Dia bertanya dengan nada prihatin, Tianxing, bagaimana lukamu? Apakah mereka serius? Baru saja, saya mendengar dari penjaga bahwa ketika Anda kembali ke Istana Tianxing, kulit Anda sangat buruk. Anda tampaknya terluka parah. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat dia berbicara, dia berjalan di depan Ji Tianxing dan dengan hati-hati mengukurnya. Ji Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menariknya untuk duduk di kursi dan menghiburnya. Yao Yao, jangan khawatir. Cedera saya tidak serius. Saya akan dapat pulih setelah setengah bulan berkultivasi terpencil. Dalam dua hari terakhir, Paman Kekaisaran ketiga Yaner telah datang ke Central State City dan mencari Huo Yan di mana-mana. Ji Tianxing menjelaskan kepada Yun Yao apa yang terjadi hari ini, termasuk identitas dan pengalaman Huo Yan, serta serangan Duan Mu Huang padanya. Yun Yao tidak tertarik dengan identitas dan latar belakang Huo Yan. Dia hanya mengkhawatirkan keselamatan Ji Tianxing. Ketika dia mendengar bahwa Duan Mu Huang secara pribadi telah menyerang Ji Tianxing, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Dia sangat khawatir. Ketika dia mendengar bahwa ayahnya, Yun Zhongqi, telah tiba tepat waktu dan untungnya menyelamatkan nyawa Ji Tianxing, dia akhirnya menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, ketika Ji Tianxing selesai menjelaskan seluruh masalah, dia buru-buru memperingatkannya, Tianxing, Duan Mu Huang telah dipaksa masuk ke dalam situasi putus asa olehmu. Duan Mu Huang sebenarnya secara pribadi menyerangmu. Untungnya, Anda mengeluarkan token cloud menguntungkan tepat waktu, sehingga ayah saya dapat menyelamatkan Anda tepat waktu. Jika ayah saya tiba beberapa saat kemudian, saya benar-benar tidak tahu seberapa buruk akibatnya. Anda harus ekstra hati-hati di masa depan. Anda tidak dapat meninggalkan Istana Raja dengan mudah lagi. Agar Yun Yao tidak khawatir, Ji Tianxing secara alami mengangguk dan setuju. Men, Yao Yao, jangan khawatir. Aku tidak akan memberikan kesempatan kepada Duan Mu Huang untuk membunuhku lagi. Selain itu, saya terluka parah kali ini. Saya harus pergi ke kultivasi terpencil setidaknya setengah bulan untuk pulih. Yun Yao mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan memberikan beberapa kata keprihatinan sebelum akhirnya merasa lega. Tianxing, kamu terluka sekarang, jadi aku tidak akan menyita waktumu lagi. Anda dapat pergi ke kultivasi terpencil untuk pulih. Jika ada sesuatu yang mendesak, saya akan datang dan menemukan Anda lagi. Setelah mengatakan itu, Yun Yao bangkit dan pergi, meninggalkan Istana Tianxing. Setelah dia pergi, Ji Tianxing juga kembali ke kediamannya dan berkultivasi terpencil untuk pulih. Setelah satu jam, Yun Yao kembali ke kediaman guanya sendiri. Dia baru saja kembali ke tempat tidur di kediamannya ketika sesosok anggun dengan cepat masuk ke tempat tidur. Orang ini adalah pejabat wanitanya, Lan Huixin. Dia datang di depannya dan membungkuk, melaporkan, Kaka Yun, kamu belum berada di istana selama dua hari terakhir. Kaisar telah datang mencarimu beberapa kali. Setiap kali Anda tidak ada, pelayan ini akan menyuruh Kaisar pergi. Namun, pelayan ini melihat bahwa ekspresi Kaisar aneh. Dia pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk mencarimu, jadi pelayan ini secara khusus datang untuk memberitahumu. Setelah mendengarkan laporan Lan Huixin, Yun Yao segera mengerutkan kening saat jejak raguan melintas di matanya. Long Yun Xiao datang mencariku beberapa kali. Apa yang begitu penting tentang dia? Mungkinkah tentang Tian Xing dan keluarga duanmu? Pikiran ini terlintas di benak Yun Yao, dan dia langsung punya ide. Oke, aku mengerti. Kamu bisa pergi. Dia dengan tenang melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar Lan Huixin pergi. Setelah Lan Huixin meninggalkan tempat tidur, dia bangkit dan meninggalkan Istana Yun Yao, bergegas ke kediaman Gua Kaisar, Istana Yun Xiao. Lan Huixin bersembunyi di luar Istana, diam-diam mengawasi Yun Yao. Melihat bahwa dia bergegas ke Istana Yun Xiao, jejak senyum dingin melintas di matanya. Dia buru-buru mengeluarkan catatan yang telah dia tulis sejak lama, mengikatnya ke kaki burung roh pembawa pesan, dan melepaskan burung roh itu. 709. Pada saat Yun Yao tiba di Gualong Yun Xiao, malam sudah tiba. Para penjaga Cludy Palace bukanlah orang asing baginya. Mereka buru-buru membuka pintu dan membawanya ke Cludy Palace. Beberapa menit kemudian, para penjaga membawanya ke aula resepsi dan menyuruhnya duduk untuk minum teh sambil menunggu. Mereka kemudian pergi untuk melaporkan berita itu ke Long Yun Xiao. Pada saat yang sama, burung roh pelangi juga tiba di Istana Berawan dan terbang ke Istana yang dalam di kedalaman Istana. Istana Mega ini adalah kamar tidur permaisuri An Suan. Seorang Suan mengenakan gaun brokat panjang dan mahkota Giok Phoenix di kepalanya. Rambutnya diikat menjadi sanggul dengan jepit rambut emas. Dia sedang duduk di depan jendela. Meskipun dia mengenakan pakaian bagus dan terlihat anggun dan mewah, matanya menatap kosong ke langit malam di luar jendela. Kebencian yang mendalam tersembunyi di kedalaman matanya. Suara mendesing. Saat ini, burung roh pelangi turun dari langit dan mendarat di depan jendela. Seorang Suan terkejut bangun. Dia menatap burung pembawa pesan sejenak, lalu mengambil secari kertas kecil dari kaki burung itu. Hanya ada dua kalimat pendek di kertas itu. Setelah dia selesai membacanya, ekspresinya berubah dan cahaya dingin melintas di matanya. Berengsek! Menurut dia, Kludi Palace itu apa? Dia benar-benar berani mengabaikan keberadaan permaisuri ini. Wajah cantik An Suan dingin dan dia berteriak dengan suara rendah. Kemudian, dia dengan cepat berjalan keluar dari kamar tidur dan diam-diam bergegas ke ruang resepsi. Ketika dia diam-diam memasuki aula tamu, dia mendengar suara Long Yun Xiao dan Yun Yao datang dari aula ketika dia masih beberapa langkah jauhnya. Ekspresi An Suan sedikit berubah ketika dia mendengar mereka berdua berbicara. Dia buru-buru memasuki ruangan sunyi di sisi aula dan bersembunyi di kegelapan untuk mendengarkan gerakan di aula. Di dalam aula, Long Yun Xiao dan Yun Yao berbasa basi sebelum mengambil tempat duduk masing-masing dan mulai berbicara. Long Yun Xiao memandang Yun Yao dengan tatapan lembut dan berkata sambil tersenyum, Yao Yao, mengapa kamu berinisiatif untuk mencari Raja ini hari ini? Apakah ada yang salah? Yun Yao meliriknya dan berkata dengan ekspresi tenang, Jika kamu tidak mencariku berkali-kali, mengapa aku mencarimu? Ngomong-ngomong, seharusnya aku yang bertanya. Mengapa Anda mencari saya? Long Yun Xiao terkejut sesaat, tetapi dia segera bereaksi dan berkata, Ya, saya telah mencari Anda beberapa kali, dan saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Saya mendengar bahwa kakek Anda, Dr. Ajaib Baili, akan kembali ke Zongsu. Cloud Spirit Palace akan mengadakan perayaan ulang tahunnya yang ke-300 bulan depan. Ya itu benar. Yun Yao mengangguk. Long Yun Xiao tersenyum dan berkata, Meskipun undangan dari Cloud Soul Palace belum tiba, saya sudah mengetahuinya dan telah menyiapkan hadiah ucapan selamat. Ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan pergi ke Cloud Soul Palace untuk memberi selamat. Yaoyao, kapan kamu akan kembali ke Cloud Soul Palace? Kita bisa kembali bersama. Di sebuah ruangan sunyi di sisi olah utama, Ansuan mendengar percakapan antara Long Yun Xiao dan Yun Yao. Dia segera mengerutkan kening saat jejak kekecewaan dan kebencian melintas di matanya. Sebenarnya ada hal seperti itu. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kaisar sedang bersiap untuk pergi ke Cloud Spirit Palace untuk merayakan hari ulang tahunnya. Sebagai selir surgawi, mengapa saya tidak menerima kabar apapun? Mungkinkah, Kaisar berencana pergi ke Cloud Soul Palace bersama Yun Yao dan tidak membawaku? Saat ini, Long Yun Xiao dan Yun Yao berbicara tentang masalah lain. Long Yun Xiao berkata dengan nada prihatin, Yaoyao, Jitiansing terlalu berani. Dia benar-benar menghancurkan kebun herbal keluarga Duanmu dan menyebabkan keluarga Duanmu menderita kerugian besar. Situasi di Zhongzu juga kacau balau. Meskipun pengadilan Kekaisaran tidak akan mengatakan apa-apa dan tidak akan ikut campur dalam masalah ini, mereka tetap harus melindungi stabilitas Zhongzu. Juga, keluarga Duanmu telah dipaksa menemui jalan buntu. Mereka pasti akan melawan dan membalas dendam pada semua musuh mereka. Jitiansing adalah orang pertama yang menanggung bebannya. Saya khawatir Anda akan terpengaruh. Anda harus berhati-hati. Ya, saya tahu. Terima kasih atas perhatian Anda. Jawab Yun Yao dengan tenang. Setelah berhenti sejenak, dia memikirkan sesuatu dan berkata kepada Long Yun Xiao, Yun Xiao, Tiansing memiliki rencana dan alasannya sendiri untuk melakukan ini. Setidaknya, ini dapat mengurangi banyak tekanan pada Cloud Soul Palace. Saya tahu bahwa tindakan Tiansing akan merusak keseimbangan dan menyebabkan Zhongzu dalam kekacauan. Kemungkinan besar itu akan membuat Kaisar tidak senang. Jika pengadilan Kekaisaran melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi Tiansing, saya harap Anda dapat membantu. Mendengar ini, Long Yun Xiao mengungkapkan senyum pahit dan berkata dengan nada yang rumit, Yao Yao, kamu tidak pernah memohon kepada siapapun dan kamu tidak pernah menundukkan kepalamu kepada siapapun. Saya tidak berharap Anda mengatakan ini kepada saya karena dia. Yun Yao menatapnya dengan tenang dan bertanya dengan acuh tak acuh, jadi, apakah kamu akan membantu atau tidak? Long Yun Xiao segera mengungkapkan wajah penuh senyum dan dengan cepat mengangguk, aku akan membantu. Karena Anda bertanya, bagaimana saya bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa? Ya, itu lebih seperti itu. Yun Yao menjawab dan berterima kasih padanya. Seorang suan, yang berada di ruangan sunyi, mendengar percakapan antara Long Yun Xiao dan Yun Yao. Hatinya langsung sakit dan lapisan kabut muncul di matanya. Seperti yang diharapkan, Kaisar masih tergila-gila dengan Yun Yao. Dia memperlakukannya seperti harta karun dan mendengarkan setiap kata darinya. Baginya, Kaisar bersedia menyerahkan martabatnya dan membantu saingan cintanya. Tapi bagiku, selama beberapa bulan terakhir, Kaisar telah menutup mata terhadapku dan tidak pernah peduli padaku. Mengapa? Kenapa dia memperlakukan Yun Yao seperti dewa dan memperlakukanku seperti sepatu usang? Pada saat ini, seorang penjaga dengan cepat masuk ke Aola Tamu. Setelah membungku pada Long Yun Xiao dan Yun Yao, dia dengan hormat melaporkan berita itu. Melaporkan kepada Yang Mulia, penjaga Kaisar telah memanggil Anda untuk mendiskusikan sesuatu. Setelah mendengarkan laporan penjaga, Long Yun Xiao menganggup dan melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar dia mundur. Kemudian, dia mengungkapkan senyum minta maaf kepada Yun Yao dan berkata, Yaoyao, tunggu di sini sebentar. Aku akan mengurus sesuatu dan akan segera kembali. Men, silakan. Yun Yao menganggup sebagai jawaban. Setelah Long Yun Xiao meninggalkan Aola, dia mengambil teh spiritual di atas meja dan menyesapnya dengan tenang sambil menunggu. Namun, Yun Yao baru saja meminum dua teguk teh ketika dia mendengar langkah kaki di Aola. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat ansuan, yang mengenakan gaun brokat panjang dan terlihat anggun dan anggun, berjalan dengan ekspresi dingin. Yun Yao tertegun sejenak, dia tidak mengerti mengapa ansuan tiba-tiba muncul. Saat ini, ansuan masuk ke Aola dan berdiri sepuluh langkah darinya. Dia berkata dengan suara dingin, Yun Yao, aku sudah memperingatkanmu terakhir kali. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu untuk mengambil inisiatif untuk datang ke istana Yun Xiao. Mendengar perkataan ansuan, Yun Yao langsung mengerutkan kening. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan ekspresinya menjadi dingin. Dia berkata dengan acu tak acu, selir surgawi, harap perhatikan kata-katamu. Saya mencari kaisar untuk membahas sesuatu yang serius. Aku pasti tidak. Sebelum dia bisa menjelaskan, ansuan memotongnya dengan senyum dingin. Hahaha, Yun Yao, kamu memang bermuka dua. Kamu berpura-pura murni dan polos, tapi sebenarnya kamu adalah seorang manipulator. Anda mengobrol dengan kaisar, mengundangnya ke perayaan ulang tahun istana Yun Ling, dan memintanya untuk membantu Anda. Apakah semua ini bisnis yang serius? Saya pikir Anda diam-diam bersekongkol dengan kaisar. Aku sudah menangkapmu saat beraksi. Bagaimana Anda akan menyangkalnya? Ansuan menjadi semakin gelisah karena perasaan pahit, cemburu, dan amarahnya yang kuat. Nada suaranya menjadi lebih sedih dan galak. 710. House of Red Sleeve adalah cara yang agak elegan untuk menggambarkannya. Namun kenyataannya, itu mengacu pada pelacur di rumah bordil. Ansuan jelas mengkritik Yun Yao. Dia berpura-pura murni di permukaan, tetapi kenyataannya, dia diam-diam merayu Long Yun Xiao seperti pelacur. Bagaimana mungkin Yun Yao menanggung penghinaan seperti itu? Ekspresinya langsung berubah dingin saat dia berteriak dengan marah. Ansuan. Bahkan jika Anda adalah permaisuri surgawi, Anda seharusnya tidak menghina reputasi saya seperti ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Ansuan. Seorang Xuan tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditampar wajahnya oleh Yun Yao. Tamparan. Wajah Ansuan menjadi pucat karena tamparan itu dan dia terhuyung mundur dua langkah. Dia secara naluriah menutupi wajahnya dan menatap Yun Yao dengan tak percaya. Dia berteriak dengan marah, kamu berani memukulku. Saya nyonya istana Yun Xiao. Yun Yao, beraninya kau menyerang permaisuri surgawi. Ansuan kaget dan geram. Dia berteriak dengan marah, pengawal. Turunkan orang kurang ajar ini. Hari ini, saya akan memberitahu dia siapa nyonya istana Yun Xiao dan siapa permaisuri surgawi. Mengikuti perintah Ansuan, kedua penjaga yang menjaga pintu masuk segera bergegas ke aula utama untuk menangkap Yun Yao. Yun Yao juga dipenuhi amarah setelah dipermalukan oleh Ansuan tanpa alasan. Dia benar-benar marah. Ketika dia melihat kedua penjaga itu menerkam, ekspresinya langsung menjadi dingin. Matanya tajam saat dia berteriak, ayo lihat siapa yang berani menyentuhku. Dia memiliki aura mulia dan dunia lain sejak awal. Sekarang dia berteriak dengan marah, auranya secara alami bermartabat dan menakjubkan. Kedua penjaga mengetahui identitasnya dan tidak berani bergerak. Setelah saling bertukar pandang, keduanya mundur ke sudut aula. Seorang Suan menjadi marah ketika dia melihat ini. Dia menegur mereka dengan keras, bajingan. Anda berani melanggar perintah saya. Kedua penjaga itu tampak gelisah. Mereka tidak berani menangkap Yun Yao, tapi mereka juga tidak bisa menjelaskannya. Keduanya hanya bisa menundukkan kepala dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Yun Yao memelototi Ansuan dan berkata dengan dingin, Ansuan, jangan berlebihan. Belum lagi kamu, bahkan jika Kaisar ada di sini, dia tidak akan berani mempermalukanku seperti ini, apalagi memerintahkan para penjaga untuk menangkapku. Tatapan dingin Ansuan menyapu kedua penjaga itu, lalu dia menoleh ke Yun Yao dan berteriak dengan marah, haf. Putra surga tergila-gila dengan Anda dan menghargai Anda. Tentu saja, dia tidak tega menghukumu. Karena itu masalahnya, saya akan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Ansuan benar-benar menerkam Yun Yao dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Yun Yao. Mungkin untuk membalas dendam atas tamparan tadi, tapi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menamparkan wajah Yun Yao. Namun, Ansuan hanya memiliki kekuatan tahap inti asal. Tidak peduli seberapa marahnya dia dan berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa menyakiti Yun Yao. Ketika telapak tangannya datang ke arahnya dengan kecepatan kilat, sosok Yun Yao melintas dan dia mundur lima langkah dengan mudah menghindari serangan itu. Telapak tangan Ansuan meleset dan dia menjadi semakin marah. Dia meraung histeris, Yun Yao. Jangan pernah berpikir untuk menghindar. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah hari ini. Bahkan jika Kaisar memohon belas kasihan atas nama Anda, itu tidak berguna. Kemarahan dan dendam yang menumpuk selama beberapa bulan terakhir membuat Ansuan sangat emosional. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan air mata mengalir di matanya. Dia menggeram rendah dan menerkam ke arah Yun Yao lagi, kali ini dengan kecepatan yang lebih cepat. Dia merentangkan jarinya dan meraih Yun Yao seperti cakar elang, bersumpah untuk menangkap Yun Yao di tempat. Yun Yao memiliki kekuatan tahap asal ilahi dan secara naluriah dapat mengusir Ansuan dengan gerakan biasa. Namun, ini adalah istana Yun Xiao, dan Ansuan adalah permaisuri surgawi. Jika dia benar-benar melawan dan melukai Ansuan, itu pasti akan memperdalam kesalahpahaman dan merusak reputasi pengadilan kekaisaran. Oleh karena itu, dia hanya bisa buru-buru mengelak dan tidak bisa melawan. Kalau tidak, itu hanya akan memperburuk keadaan. Ketika Ansuan menerkamnya tanpa henti, dia bergerak dengan gesit dan sosoknya berkedip berulang kali, terus-menerus menghindari serangan Ansuan. Ansuan bertekad untuk menangkapnya. Dia mengejarnya tanpa henti di aula utama dan berselisih dengannya. Segera, 20 napas waktu berlalu. Ansuan menerkam Yun Yao lebih dari 10 kali, tapi dia masih tidak bisa menangkapnya. Dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Yun Yao. Kesedihan dan penghinaan yang mendalam membuatnya semakin mudah tersinggung. Dia akhirnya kehilangan kesabarannya. Iblis menyegel telapak tangan ilahi. Ansuan berteriak dengan suara dingin. Dia akhirnya menggunakan semua kekuatannya dan menggunakan teknik telapak tangan rahasia keluargaan. Telapak tangannya segera menyilaukan dan melepaskan cahaya roh hijau tua, meledak dengan aura yang sangat kuat. Dia memadatkan dua telapak tangan seukuran batu kilangan di tangannya dan meraih Yun Yao dari kedua sisi. Sosok ramping Yun Yao langsung ditelan oleh dua telapak cahaya raksasa. Dia akan ditangkap. Pada saat kritis ini, Yun Yao masih tenang dan tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan teknik telapak tangan rahasia Ansuan. Dia akan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar ketika teriakan marah dan tiba-tiba terdengar dari pintu masuk Aula Utama. Berhenti! Apa yang sedang kamu lakukan? Itu adalah suara Long Yun Xiao. Nada suaranya marah, cemas, dan juga mengandung sedikit kekhawatiran. Saat suaranya terdengar, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya roh lima warna dan melesat melintasi Aula Utama seperti kilat. Dia bergegas antara Yun Yao dan Ansuan. Meskipun, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ketika dia melihat Ansuan menyerang Yun Yao dengan kedua telapak tangannya, dia tanpa sadar melindungi Yun Yao di belakangnya. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan mengirim telapak tangan lima warna raksasa ke arah Ansuan. Bang! Dengan suara tumpul, telapak tangan lima warna raksasa itu menghancurkan kedua telapak tangan hijau tua itu berkeping-keping. Kekuatan telapak tangan lima warna belum menghilang. Itu dengan kejam menghantam Ansuan dan membuatnya terbang. Off! Seorang Suan memuntahkan setegup darah dan terbang sejauh belasan meter. Dia mendarat dengan keras di tanah dengan bunyi gedebuk. Ketika dia berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya sudah pucat. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keputus asaan. Dia bahkan tidak menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Long Yun Xiao dengan linglung dan menunjukkan senyum dingin yang pahit. Hehehe, aku tahu itu. Demi wanita yang anda cintai, anda rela melakukan apa saja tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi bagiku, kau memperlakukanku seperti kotoran dan membuangku seperti sepatu usang. Long Yun Xiao, aku membencimu. Suara ansuan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tampak seperti hatinya telah mati. Setelah berteriak dengan dingin, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Sosoknya terhuyung-huyung keluar dari Aola Utama. Long Yun Xiao menyaksikan sosoknya menghilang dari pintu masuk Aola Utama. Jejak kasihan melintas di matanya. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan menatap Yun Xiao dengan prihatin. Yao Yao, kamu baik-baik saja. Yun Xiao menatapnya dengan ekspresi rumit dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Dengan kekuatan ansuan, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Anda, di sisi lain, seharusnya tidak menghentikannya. Anda bahkan melukainya. Terima kasih telah menonton!